Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Pada video kali ini saya akan membahas Jeep Kompas Selamat datang bagi yang baru bergabung Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru tentang otomotif Jeep Kompas adalah sebuah SUV termurah dari Jeep Yang dijual dengan harga 539 juta off the road Beda jauh dibandingan Wrangler yang termurah saja berada pada harga 1,399 miliar Lantas dengan harga lebih dari setengah miliar Apa saja yang ditawarkan Jeep Kompas Longitude Pertama kita bahas dari sisi desain Eksterior Jeep Kompas generasi kedua ini sudah jauh lebih menarik Apalagi tampilan fasiannya sekilas mirip dengan Jeep Grand Cherokee Karena ketika dibandingkan dengan Kompas Generasi pertama yang secara tampilan keseluruhan kurang menarik Di generasi kedua ini jauh lebih menarik Desain sampingnya juga terlihat kekar dengan garis bahu tegas Dengan desain pelek dual tone palang 5 yang oke sih Tapi bukan selera banyak orang Nah ketika lihat ke bagian belakang Desain modern coba ditampilkan mobil ini lewat lampu belakang berteknologi LED Interior Ketika masuk kabin Memang desain interiornya terlihat simpel Tidak banyak lekukan layaknya SUV Eropa Satu hal menarik ketika melihat ke bagian tengah khususnya kolom head unit Yang bersanding dengan kisi-kisi AC Secara desain mengingatkan pada Honda HR-V Ya desain kisi-kisi AC sama persis Untungnya kompas dibekali head unit canggih berukuran 7 inci Desain setir pun tak macam-macam Tapi tetap dilengkapi banyak tombol Demi memudahkan pengoperasian baik kursus kontrol sistem audio sampai telefoni Bicara soal akomodasi Kompas cukup akomodatif baik untuk penumpang maupun barang Penumpang di baris kedua masih diberi kenyamanan berkat leg room dan head room memadai Sayangnya sandaran jok baris kedua tidak bisa direpahkan untuk memberi kenyamanan ekstra Ruang bagasi pun tak kalah lapang Koper besar dan kecil bisa masuk dengan sempurna ditambah tas-tas kecil lainnya Masih kurang? Tenang Masih ada tempat penyimpanan rahasia seperti yang ada di atas jok penumpang depan Memang tidak besar Tapi bisa menyembunyikan barang berharga Anda ketika mobil parkir misalnya Fitur Nah, kalau soal fitur Rasanya chip kompas bisa bicara banyak Bahkan klaimnya mobil ini dilengkapi lebih dari 50 fitur Misalnya saja fitur ABS, EBD, Hill Start Assist, 6 buah airbag yang sudah jadi standar Belum lagi adanya kontrol stabilitas, Electronic Roll Mitigation, All Speed Traction Control, serta Rain Brake Support Dan masih ada lagi di BMS Auto Headlamp, Rear Sensitive Waper, Park Rear View Camera, Cruise Control, sampai Keyless Entry and Go Sistem hiburan, U-Connect generasi keempat lewat layar 7 inci ini sudah support radio Bluetooth USB hingga Apple CarPlay dan Android Auto Mesin Mungkin Anda beranggapan kalau chip ini bisa menjelajah kemanapun Jangan salah, chip kompas adalah sebuah SUV berpenggerak dua roda yaitu FED Mobil ini dibekali mesin multi-air kapasitas 1368 cc turbo Mesinnya juga digunakan pada Fiat 500 dan Alfa Romeo Mito ini Mampu menghasilkan tenaga 162 dk dan torsi 250 Nm Transmisi otomatis dual cloud 7 percepatan dipercaya menghantarkan tenaga ke roda depan FED Akselerasi dari 0-100 km per jam diselesaikan kompas dalam waktu 9,5 detik atau 0,2 detik lebih cepat dari VW Tiguan Meski kencang, kompas juga bisa mengolah BBM dengan baik Rute dalam kota masih bisa menorehkan angka 10,6 km per liter Sedangkan rute tol 15,5 km per liter Soal efisiensi BBM ini jadi keunikan tersendiri untuk ukuran lini produk chip Mengingat biasanya mobil-mobil chip cenderung boros bahan bakar Untuk handling, memang tidak terlalu istimewa Ya, rasanya kompas lebih banyak memberikan kenyamanan pada penumpang ketimbang handling yang tajam Untuk perpindahan gigi yang cekatan membuat penyaluran tenaga seperti tidak ada jeda Jadi bisa disimpulkan, meski SUV termurah jeep ini Namun secara fitur tidaklah murahan Alhasil dengan harga 539 juta off the road Jeep kompas bisa jadi pilihan buat pencinta brand jeep yang mencari SUV urban Sekian video kali ini, semoga memberi manfaat Sampai jumpa di video-video berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb